Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat datang. Selamat datang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Silahkan. Selamat menikmati. 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 Jadi ini yang akan kita alami bersama. Nah pertanyaan kedua, kemana manusianya, ini yang sangat-sangat menarik ya. Di dunia Indasivo Fonjilo, kita sebagai manusianya akan lebih berkompetisi, lebih ketat lagi. Artinya apa? Artinya setiap kita di sini akan bersaing dengan apa namanya? Robot Bapak Ibu semua. Jadi kita harus meningkatkan kualitas kita sehingga tidak sampai kalah sama robot. Nah ini yang menarik, ini yang dinamakan Society 540. Bapak Ibu kalau follow di dunia Instagram, sudah ada banyak robot yang mirip manusia. Ini hati-hati. Dan yang Bapak Ibu kalau sadar, sekarang ke bank-bank di Jakarta, sudah jarang ditemukan yang namanya teller. Semuanya sudah pakai yang namanya automation teller. Ini yang harus semua Bapak Ibu paham. Nah kalau paham mengenai dunia mobil listrik, pasti paham kan yang namanya Tesla. Tesla itu sudah tidak ada drivernya loh. Jadi siap-siap Bapak Ibu semua untuk memasuki satu daerah, suatu zaman, di mana tidak ada manusianya. Jadi Bapak Ibu yang di dunia manufacturing ini semua, saya perhatikan memang menjual semua teknologi yang automation, robotik. Nah nanti saya akan tampilkan video bagaimana Java BK itu masuk ke dunia digital. Yang lebih detail ya. Nah kalau Bapak Ibu paham, di publik-publik itu pasti semua kan ada line-line produksinya. Nah yang saya mau sharing Bapak Ibu semua, sudah ada industri-industri yang line produksinya digantikan dengan robot dan automation. Ya siap-siap Bapak Ibu semua. Jadi ini challenging buat semua disini ya, bagaimana Bapak Ibu menjual teknologi robot, digitalisasi, automation, one day manusianya pasti akan tersingkir. Nah ini yang challengingnya. Oke jadi, saya akan sharing dulu Pak Hilton, saya punya video. Akan menye-profile dulu, Akan menye-profile Java BK. Oke, silahkan, silahkan. Oke, silahkan, silahkan. Welcome to the largest modern industrial estate of Southeast Asia, the job of Rebecca Industrial Estate Chikarong. Our story begins in 1989 with the massive development of Chikarong, where once nobody could see its potential. Now, after 31 years, Java BK has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for all types of enterprises. Today, it has become one of the most important economic zones of Indonesia. Jabba Beka constitutes a massive 35% total national export volume, creating employment opportunities for around 700,000 local residents and 10,000 expatriates who live in the city. Jabba Beka Industrial Estate is trusted by more than 2,000 national and multinational companies from 30 countries around the globe. It is one of the most advanced industrial zones, with state-of-the-art facilities and all the essentials that make industrial business possible. It has a very efficient access and transportation infrastructure that includes 4 exit and 4 access tolls, highlighting the transit-oriented development. Jabba Beka Industrial Estate is equipped with Industry 4.0 facilities and tools. It has fiber optics and telecommunication networks that boost the performance of the whole industrial estate. The licensing and administration process is also made convenient with one-stop digital services, like our mobile app, G-Smart. Designed as an environment-friendly industrial area, it has proper waste treatment facilities that help us conserve the environment, and water treatment facilities that ensure a reliable and regular clean water supply for industrial needs, helping us avoid the need for exploiting natural water resources. Independent power plants in the Jabba Beka Industrial Estate guarantee the availability of continuous electricity supply. Jabba Beka Industrial Estate is proud of building the nation's first dry port, the Chikarang Dry Port, which has all the logistical facilities required for the complex import-export processes. Jabba Beka Industrial Estate is extremely secure. It has 24-hour security patrols, a fire brigade department and regional police, and army offices located within the premise of the estate. We always strive for both business and individual development. The prestigious President University and Information Communication Technology are the symbols of human development. They add value by providing qualified human resources needed for the industrial world in the Jabba Beka Industrial Estate. Jabba Beka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that consists of commercial and retail centers, hotel, residential, healthcare facilities, and various sports facilities such as golf, swimming pools, eco-parks, etc. All of these facilities ensure the smooth running of business in the Jabba Beka Industrial Estate, the largest and smartest industrial estate in Southeast Asia. Okay, thank you, Mr. and I, this company profile from Jabba Beka Industrial Estate, Now, we have prepared products by taking support what the company profile has revealed. So, we created a subject called Jedi Hub, Jabba Beka ecommerce digital hub, Di mana di dalam CDIHUB ini akan banyak bergabung startup-startup dan juga manufacturing yang lain. Di dalam CDIHUB ini kami membagi menjadi tiga kluster, yang pertama adalah Halal Industrial Cluster, yang kedua adalah Biotech Industrial Cluster, yang ketiga adalah Hightech Industrial Cluster, dan yang terakhir Startup Cluster. Startup Cluster ini sangat menarik, kenapa? Karena kami sudah menantangani MOU dengan tiga startup, yaitu yang pertama kami akan tampilkan format program dari CDIHUB ini. Silahkan. Nah ini yang kita MOU. Oke silahkan videonya. What is the main key in developing a sustainable and successful business? For Jababeka, it is to adapt through the era. For over 30 years, Jababeka Industrial Estate keeps adapting and evolving, providing ideal ambience and working environment for modern industrial communities. We have been awarded as the best industrial estate development and the best industrial developer in Asia in 2020. But the journey does not stop here. We keep adapting, expanding more possibilities, and building the future. Welcoming this future era, Jababeka Industrial Estate presents Jababeka e-commerce digital hub, Jedi Hub. Jedi Hub consists of four clusters that can facilitate your future needs, which are Biomedical Tech Park Cluster, Halal Industrial Park Cluster, Science and High Tech Park Cluster, and Startup Cluster. Biomedical Tech Park Cluster presents Biomedical Facilities, from laboratories to other facilities that can support you in the field of biotechnology, opening innovation opportunities for medical equipment, diagnostic, therapeutic, and also personal care. Halal Industrial Park Cluster, a cluster that can help you in the field of biotechnology, providing logistic and business facilities to support the production process of halal products. This cluster is projected to be the first premium biohalal cluster in East Jakarta. Science and High Tech Park Cluster presents an integrated technology concept with a smart building system that can be automatically controlled and programmed as needed. Equipped with electric vehicles, Science and High Tech Park Cluster is designed to stimulate technology-based transformation of industrial structure with a smart AI. A new smart cluster that accelerates technology innovation through industrial networks, training centers, and research centers. Startup Cluster is designed to support new enterprises in competing the globalization era, opening new opportunities for new enterprises that are supported with world-class industrial estate facilities, equipped every small, medium, and large enterprises with an integrated business environment. Jedi Hub is designed to create expandable, manageable, and sustainable human spaces in Jababeka, fulfilling the future needs for manufacturers, business owners, and also society, providing a vibrant and modern digital hub to welcome the future of Industrial 4.0 and Society 5.0. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini konsep yang JDHUB kita sudah launching dan terima kasih sudah mendapat tanggapan yang luar biasa dari kami punya investor. Nah siang ini kita akan mendengarkan testimoni dari partner kami dari GatePet, Pak Hilton. Dan beliau akan sharing bagaimana dunia startup itu eksis dan mempunyai keyakinan bergabung dengan hari ini. Ya jadi Bapak Ibu semua ini salah satu ya startup yang kami undang hari ini dan bagaimana kita akan membangun ekosistemnya ini terus-menerus supaya semua dunia industri juga bisa merasakan kemudahan bagaimana dunia industri ini berkembang bersama dunia startup ya. Nah pastikan dunia main eventuring juga disupport oleh UKM-UKM, UKM ini juga polanya sama seperti startup ini. Yang kedua mungkin, Yuk, apakah Yuk ini video? Nah kalau ada nggak apa-apa. Jadi kita akan, saya akan sharing sedikit. Saya Wira, founder dari Yuk. Yuk adalah payment gateway yang mempunyai fokus kepada B2B fintech service. Di mana Yuk sendiri juga memiliki ekosistem omni channel yang bisa membantu mitra kita, baik dari penjualan online dan offline. Dan sekaligus kita membuat mereka pembayarannya dengan mudah menggunakan payment kami, payment gateway yang bisa digunakan dengan kiris, bisa VA, kartu kredit, dan juga bisa menggunakan payment channel e-money yang lain. Yuk sendiri adalah pembayaran yang simple, menggunakan cashless. Dan kita ingin memberikan satu pembayaran yang memudahkan baik user kita dalam mengakses semua pembayaran cashless di Indonesia. Dalam mendukung itu kami berperan aktif untuk memberikan akusisi kepada merchant, termasuk juga pembayaran yang bisa ramah terhadap pembayaran menggunakan QR Code Indonesia standar ini. Itu dalam mendukung upaya daripada transformasi digital pembayaran di Indonesia bersama dengan inisiatif dari Bank Indonesia. Kita ada Android, juga ada iOS, bisa didownload langsung dan diunduh, baik itu di Google Play ataupun di App Store. Dan kita melihat bahwa inisiatif daripada Jawa BK hari ini kita sangat antusias dan mendukung juga terhadap GDI Hub, di mana kita membutuhkan satu ekosistem dan tempat yang memang mempunyai ramah terhadap teknologi, terhadap support daripada infrastruktur, baik infrastruktur dari segi internet, dari segi juga power, energi seperti kayak listrik, dan juga ada ekosistem yang bisa menungkapi dari sisi pembayaran. Sehingga kami mengambil bagian daripada keluarga besar Jawa BK sendiri, melihat bahwa payment ini menjadi salah satu infrastruktur yang dibutuhkan untuk dapat mendukung ekosistem daripada inisiatif GDI Hub ini. Dan kemudian hari kita akan juga melihat bahwa ada banyak sekali ekosistem lain seperti teknologi, pengembangan seperti biotech, ada climate tech, dan juga industri IoT, dan juga bahkan perangkat ke AI, di mana semua itu harus bisa disatukan menjadi salah satu ekosistem seperti yang sekarang sudah ada di industri Jawa BK. Itu sebagai media untuk mendukung bahwa industri ke depan harus semakin maju dengan ramah teknologi sendiri. Dan kami mengambil bagian di sisi pembayarannya. Terima kasih dan kita sangat senang dan bisa bangga, bisa menjadi bagian daripada inisiatif besar, daripada proyek GDI Hub di Jawa BK. Oke, terima kasih. Saya mau sharing sedikit mengenai industri 4.0 ya, sekali lagi. Jadi memang karena industri 4.0 ini adalah suatu quantum leap dari perubahan industri 3.0, Katrina. Jadi kalau sebelumnya kita semua di pabrik-pabrik itu pakenya tangga manusia, terus pakai diesel, sekarang semuanya seperti di depan saya ini semua sudah pakai robotik. Nah ini yang akan banyak akan diterapkan di semua manufacturing yang ada di seluruh dunia. Jadi apakah kita akan siap? Kita mesti siap ya Bapak-bapak semua. Siap nggak siap harus siap. Ya, siap nggak siap harus siap. Karena ini suatu yang, apa namanya ya, suatu perubahan yang kita tidak bisa hindari. Ya, jadi ini sudah happen di kawasan kami di Jawa BK. Ada banyak beberapa industri besar yang sudah mengalihkan polanya ke industri 4.0 gitu. Kenapa? Karena pasti akan banyak efisiensi yang akan terjadi ya. Nah kami Jawa BK Industrial Estate mendukung industri 4.0 ini dengan kelengkapan infrastruktur yang sudah ada di Jawa BK. Seperti kami mempunyai power plant sendiri yang namanya bagasi power. Kami mempunyai jaringan fiber optic dengan 14 service provider. Jadi Bapak-Ibu semua bisa silahkan pilih siapa yang cocok dengan service provider-nya. Nah kami juga punya yang namanya Cikarang Inland Port. Jadi Inland Port ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Bagaimana kami memanfaatkan jalur kereta dari Cikarang ke Tanjung Periuk, dari Cikarang ke Jawa Timur ini. Karena kalau Bapak-Ibu perhatikan, sekarang yang adanya jalan tol darat, semua infrastruktur berjalan dengan lancar, Jakarta, Surabaya. Tapi jangan lupa, kita juga masih punya jalur kereta dari Jakarta ke Surabaya. Ini sebenarnya sudah double track, tapi nanti akan double-double track. Sehingga kereta penumpang dan kereta kontainer akan berjalan di masing-masing keretanya. Ini proyeknya pemerintah yang luar biasa. Yang ketiga adalah proyek jalan tol laut di mana Jakarta, Tanjung Periuk, Tanjung Perak, Surabaya. Akan terhubung. Nah ini kami membangun Cikarang Inland Port ini adalah untuk memudahkan semua tenan dari Jawa BK melakukan ekspor-import karena kami mempunyai nomor code sendiri. Jadi cuma ada dua di Indonesia, Tanjung Periuk dan Cikarang Inland Port. Jadi ini yang sangat terjadi di Indasi Pofujito sekarang ini. Nah Bapak-Ibu semua yang ingin lebih lanjut mengetahui mengenai program-program dari Jawa BK bisa menghubungi kami, nanti bisa lewat pertanyaan ya. Ya, lewat Q&A Box. Dan juga yang berminat untuk tanya ke GetPaid, bisa juga ke Neon Box. Q&A Box yang ada di layar Zoom Bapak-Ibu sekalian ya. Berarti itu sebenarnya kalau misalnya jalur transportasinya sudah lancar, infrastrukturnya sudah selesai, sebenarnya dengan kelengkapan juga dari GetPaid itu sebenarnya benar-benar memudahkan, apa ya sebutnya ya, amat-samat efisien, efektif and efisien, right? Ya itu jadi saya rasa juga kalau Bapak dan Ibu, kalau misalnya memang ada pabrik atau misalnya mau berencana untuk menempati suatu area, pastikan kayak kita mau beli rumah aja, kita mikirnya oke gue mau tempatnya yang gampang dicapai. Kalau misalnya cari tempat yang susah atau dipelosokkan segala macam, itu kan pasti akan makan waktu ke kantor atau ke gudang atau ke tempat usaha seperti itu. Nah, di industrial estate yang ada di Jawa BK ini semuanya itu sudah sangat mendukung, di mana semuanya sudah tersebutnya apa ya, terintegrasi dengan sistem yang sudah ada dan sekarang sudah ditambahin juga termasuk si Jedaya tadi ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau misalnya ada sedikit pertanyaan dari saya Pak, kita kan sudah bicara mengenai industri 4.0, di beberapa negara sudah ngomongin industri 6.0 gitu kan ya. Kalau misalnya dari dukungan dari Jawa BK sendiri untuk industri 4.0 kan sudah kelihatan, kalau boleh tahu rencana planning jangka pendek dan jangka panjangnya apa nih Pak untuk mengarah ke arah sana, karena kan masih banyak yang show culture nih Pak, ada beberapa yang mungkin belum siap, pasti kan ada perlu koordinasi dan segala macam, silakan. Ya, jadi saya sharing ya Bapak-Ibu semua bagaimana selama 2 tahun ini dengan pandemik, ternyata kita punya teknologi itu dimajukan 5 sampai 10 tahun ya Pak Aton ya. Jadi mungkin Bapak-Ibu tidak sadar bagaimana kita bisa menggunakan Zoom. Bisa menggunakan Zoom, padahal sebelumnya who is Zoom? Tidak ada yang tahu siapa itu Zoom. Google Meet, siapa yang tahu Google Meet selama sebelum pandemik? Tidak ada yang tahu, tidak tahu siapa yang namanya Zoom. Dan yang ketiga, apakah Bapak-Ibu pernah memakai QR Code selama sebelum pandemik? Tidak ada yang memakai QR Code. Sekarang semuanya terbiasa memakai QR Code. Bahkan opa-opa, oma-oma juga memakai QR Code. Ya, jadi ini yang very interesting ya, bagaimana pandemik ini selama 2 tahun merubah kita semua memahami arti teknologi. Tapi dibalik itu, ternyata kita semua sadar bahwa terjadilah yang namanya efisiensi luar biasa. Saya sharing ya Pak Aton ya, bagaimana saya punya customer, punya ruang office 1000 meter persegi di CBD. Selama COVID, dia BFH 50%. Sampai hari ini, dia potong office space-nya jadi 500 meter persegi. Kenapa? Karena dengan separuh pun dia bisa tetap eksis. Nah ini, ini mohon ya semua Bapak-Ibu bisa memahami bagaimana selama 2 tahun pandemik ini perubahan besar banyak terjadi di lingkungan kita. Next-nya bagaimana, termasuk Jawa BK. Bagaimana Jawa BK ini selama 2 tahun kami melakukan banyak webinar-webinar, online seminar Pak Hilton. Kita bisa, Bapak-Ibu bisa follow Jawa BK YouTube channel. Kita punya 53 video mengenai apapun juga. Indasif 4.0, biotech, pharmaceutical, FNB, dan lain-lain. Termasuk halal. Jadi kami melakukan ini supaya semuanya itu bisa ter-info dengan baik. Termasuk dunia startup. Bapak-Ibu yang belum paham mengenai dunia startup, bisa mengakses video kami di Jawa BK YouTube channel, Kartina. Jadi itu program-program yang kita lakukan di jangka pendek. Jangka panjang ya, kami akan meluncurkan kluster baru seluas 1 hektare yang namanya Jawa BK e-commerce digital park. Jadi ini yang jangka panjang ini. Jadi Bapak-Ibu bisa silahkan mengakses website kita, Instagram kita. Ini sebenarnya yang kita sedang planningkan, gitu Kartina. Oke, baik. Kalau misalnya dari sisi startup sendiri, Pak, kan lagi ceritanya kayaknya dari Jawa BK ini pengen engaging dengan banyak startup-startup ya, yang supaya kita mengarah ke arah smart factory kan. Kalau kita bicara smart factory itu kan nggak ngomong lulus soal mesin, segala macam. Kan infrastrukturnya juga harus dipikirin termasuk dari get paid sendiri kan. Nah, kalau misalnya dari get paid sendiri, tujuan awalnya tuh membuat get paid, terus kolaborasinya dengan industrial estate, apa nih? Boleh ada insight nggak yang bisa di-share ke kita? Pada awalnya kita bangun get paid itu kan intinya kita mesti memberikan fasilitas lebih kepada karyawannya. Supaya mereka dapat mengakses gaji mereka lebih cepat. Nah, dengan bantuan Jawa BK ini di mana kumpulan industrial itu pada ngumpul di satu tempat ini. Jadi itu akan mempermudah kita untuk memberi wawasan dan edukasi yang lebih dan lebih cepat dan untuk mempermudah semua transportasi, logistik di satu tempat ini kita dapat melakukan hal itu semua. Jadi ide yang sangat bagus dan konsep yang sangat bagus dari Jawa BK ini untuk mempermudah startup-startup kami ini untuk dapat meraih dan memaksimalkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Demikian sih Ibu. Oke. Sebenarnya idenya sangat luar biasa supaya orang-orang bisa mendapatkan gajiannya lebih pagian lah islahnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita balik lagi kita bicara mengenai sisi dari industri 4.0. otomatis kan sebenarnya dari industri 4.0 kita kan semuanya serba by system, so to speak. Ketika kita bicara seperti itu ada beberapa, ini mungkin sudah melanceng sedikit tapi mungkin bisa dibantu jawab. Karena ketika kita bicara STM gitu kan itu kan sistem orangnya itu otomatis adalah seseorang yang harus memahami teknologi di belakang itu. Gimana caranya dari mungkin get paid atau dari Java BK sebagai industrial estate itu memaksimalkan SDM yang sudah ada. Karena gimana pun itu menjadi salah satu concern dari sebenarnya salah satu kekuatannya Indonesia sendiri. kekuatannya Indonesia sendiri kan sebenarnya kita kekuatannya adalah di SDM kita yang berlimpah gitu kan. Nah, kalau dari mungkin dari Pak Rudi atau dari Pak Hilton mungkin ada masukan untuk kita soalnya orang-orang kita karena kan kita, ini kita brainstorming ya Pak ya kita sharing is caring, seeing is believing, right. So, kita kepengen supaya orang-orang eh gue mesti kemana ya, gue mesti kayak gimana supaya gue daya sayangnya kuat. Karena kan enggak semuanya bisa menjadi the next Pak Hilton, right. Ya kan, gitu. Jadi kita kepengen bisa menciptakan orang-orang yang pas lagi proses R&D ataupun proses ketika mereka lagi build and research-nya itu mereka enggak ngedrop, udah jatuh ngedrop gitu loh. Maksudnya kan pasti kan ada jatuh bangunnya gitu. Jadi kalau menurut dari Pak Rudi dan Pak Hilton sendiri gimana? Mungkin boleh di-share. Saya jawab ya Kak Hilton. Ya, ya. Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih giveaway ini. Semua kumpulin yang ketu nama, saya kasih giveaway tas. Ayo, semua kumpulin yang ketu nama nanti kita undi. Ya, saya kasih tas JABBK Industrial Estate. Oke. Ya, boleh-boleh. Jadi buat visitor yang ada di sini, saya kasih satu. Datang di JABBK, boot JABBK, kumpulin kartu nama nanti bisa mendapatkan giveaway tas dari JABBK ya Pak ya. Silahkan kumpulin ketu namanya di JABBK, boot JABBK Industrial Estate. Kalau nggak kasih dua deh. Satu tas, satu produk jamu. Oke. Mantap. Semua, Bapak Ibu, kumpulin yang ketu namanya di boot JABBK Industrial Estate. Ya, tolong tim JABBK Industrial Estate siap-siap di bootnya. Kumpulin yang ketu nama nanti kita akan undi dapat satu tas JABBK Industrial Estate, satu lagi produk jamu dari vendor kita. Oke. Oke, nah saya jawab sekarang. Ya, silahkan Pak. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam mengantisipasi Indasivo Fonjiro ini, ya tentu yang saya tadi sampaikan akan ada, apa ya, akan ada perubahan di SDM-nya. Ya. Nah banyak perusahaan-perusahaan besar yang akan melakukan program Indasivo Fonjiro itu, mereka melakukan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusianya. Ya kan. Mereka dibimbing untuk menjadi UKM-UKM. Di mana UKM-UKM ini akan menjadi vendor-nya perusahaan tersebut. Nah ini program-program yang terjadi dan dilaksanakan oleh semua Indasivo di JABBK. Dan saya yakin ini akan dilakukan juga di semua publik-publik besar yang akan menerapkan Indasivo Fonjiro itu. Ya, jadi memang tidak ada pilihan. Karena seperti tadi sampaikan, Society 5.0 itu masih terjadi. Ya. Manusia-manusia akan, manusia-manusia yang tidak bisa berubah dan tidak mau asistipasi akan tereliminasi. Nah itu jadi pusat-pusat banyak melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga SDM dan SDM ini bisa mandiri menjadi UKM-UKM yang mensupport atau menjadi vendor dari publik itu. Itu yang saya jawab Kak Sina. Oke. Mungkin dari Pak Hala... Seperti yang Pak Rudy bicarakan, Society 5.0 itu mau nggak mau kita harus beradaptasi dan terus maju. Saya yakin kita rakyat Indonesia, SDM Indonesia punya potensi yang sama besarnya dengan negara-negara lain. Jadi kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya Pak Rudy ya? Oke. 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 So, saya rasa memang yang tadi mungkin sudah kita sampaikan juga ke apa dari seminar kita yang sebelumnya di hari sebelumnya, mungkin Pak Hilton nggak ada di sini atau Pak Rudy nggak sempat nonton. Jadi memang di seminar kita yang sebelumnya itu kita memang udah berbicara juga mengenai Industry 4.0 dan how we can support SDM yang ada di Indonesia supaya kita bimbing lah istilahnya kita sama-sama, kita kolaborasi sama-sama. Karena kan istilahnya kita berada di industri yang cukup luas. Manufacturer itu kan pabrikan yang sebenarnya apa aja ada di dalam situ kan. Jadi memang istilahnya kita memiliki quote-unquote kekuatan untuk menjadi yang pembimbingnya lah istilahnya kayak gitu. Otomatis memang sebagai yang garda depannya memang kita harus lebih extra effort ya kan. Nah inilah yang pertanyaan yang sering saya dapatkan ketika kita sebagai penyelenggara pameran khususnya untuk student gitu kan. Gimana ya caranya supaya anak-anak ini siap dipakai untuk menghadapi Industry 4.0. Minimal menghadapi industri kerja itu sendiri. Ada beberapa yang baru lulus masih nggak tahu harus ngapain segala macam kayak gitu kan. Nah kebetulan ada pertanyaan yang masuk. Dari Industrial Estate sendiri untuk Bapak nih, untuk Pak Rudy, di Jababeka itu mungkin ada detail yang bisa disampaikan. Ada nggak sih kolaborasi sama universitas yang ada kayak gitu. Karena kan kita heading to Industry 4.0, back again kesana gitu kan. Ada nggak sih kolaborasinya dengan politeknik ataupun dengan universitas dan bentuk kolaborasinya seperti apa Pak? Dukungannya seperti apa? Terima kasih. Pertama Jababeka itu punya yang namanya Presiden University. Nah Presiden University dibawa naungan Yayasan Presiden University di mana saya salah satu Direkturnya Presiden Community College. Jadi apa itu Presiden Community College? Itu adalah bahasa biasanya Akademi Komunitas Presiden program fokasi untuk dunia industri. Nah ini adalah sangat pengulia ya. Mungkin ini harus didukung oleh semua manufacturing. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Hina tadi, banyak anak-anak kita SMA yang masih mau kuliah, masih mau kerja tapi terbatas. Nah AKP ini Akademi Komunitas Presiden atau Presiden Community College memfasilitasi. Kami memberikan program pelatihan selama setahun yang namanya D1. Nah jadi ini tiga bulan on job training di pabrik-pabrik. Ya kan? Setelah itu mereka on job, mereka pelatihan dulu sama kita. Tujuh bulannya mereka training on job di pabrik-pabrik. Nah ini yang membuat program ini sangat berguna ya. Di mana kami membantu setiap pabrik itu untuk membantu, quote unquote, anak-anak ini supaya bekerja. Ya kan? Nah anak-anak ini kami didik sesuai dengan program yang ada di Presiden University sebenarnya. Oke. Jadi bisa disiplin, teliti dan lain-lain. Jadi ini salah satu program dari Jawa BK Industri mendirikan yang namanya AKP, Akademi Komunitas Presiden. Oke. Jadi ini program lokasi. Jadi dengan khawatir Kartina, kami adalah kawasan industri yang terbesar. Jadi kami juga membantu setiap anak-anak yang mau kerja tapi tidak mempunyai biaya, bisa langsung menghubungi AKP. Oke. Nah masuk Surabaya ini ya, kalau ada anak-anak SMA yang mau kerja di Jakarta atau di sekarang, bisa menghubungi AKP. Oke. Jadi mereka nggak khawatir, mereka bisa datang ke Presiden University yang ada di Jawa BK. Terus kalau misalnya mereka merasa background yang ada di AKP tersebut sesuai dengan mereka, mereka bisa contact ke Presiden University. Gitu. Oke. Kami masuk ke, sekarang ya, jadi dengan adanya dunia baru di startup ini, AKP ini akan memulai ya mencoba membuka jurusan baru. Mungkin ya. Kita sekarang lagi membuka jurusan baru namanya BOGA, Kartina. Oke. Jadi BOGA ini nanti, jurusan BOGA ini nanti akan memfasilitasi anak-anak ini masuk ke dunia BOGA. Baik chefs-nya pun waiters-nya. I see. Oke. Sebenarnya berarti all-in-one juga ya Pak ya, all-in-one. Di Industrial Estate kita nggak melulu ngomongin, lu booking tempat, lu pabrik, mau datang ke Industrial Estate. Nggak melulu soal itu, tapi sekarang udah ngarah ke arah sharing is caring. Program memang sangat bagus. Itu program memang sangat bagus. Oke. Jangan lupa ya. Itu nama, kumpul di JABK Adelasil Bud, yang mau dapat giveaway diundi, tas Adelasil. Oke. Ada deadline nggak Pak? Sampai pameran selesai atau gimana? Mungkin sampai pameran selesai. Sampai hari ini ya. Sampai sore. Sampai sore aja. Sampai sore ya. Sampai sore aja. Sekarang udah setengah tiga lewat, mungkin besok nggak, setengah lima, sampai jam lima. Sampai jam lima ya. Sampai jam lima ya, oke. Jam lima ya, nanti kita undi sama-sama. Yang per dari mulai sekarang sampai jam lima. Oke. Yang ngumpulin kartu nama di bootnya JABK Adelasil Estate. Kita akan undi, dapet tas JABK sama jamu dari produk customer kita. Oke. Atau gatepad mau kasih apa? Waduh, kita juga nggak mau kalah nih. Dari gatepad nih kita juga ada promo buat bulan Agustus. Di mana bulan kemerdekaan kita. Bisa masuk ke www.gatepad.asia untuk mengetahui lebih lagi. Bergabung dengan kita, kita dapat edukasi juga keuangan seperti Pak Rudi. Kita akan dukung dalam edukasi keuangan karyawan juga. Supaya bisa lebih baik dan lebih sejahtera untuk kedepannya dan untuk setiap karyawan. Terima kasih ya Pak. Oke. Jangan lupa tuh www.gatepad.com Eh, Asia ya? .asia ya Pak. www.gatepad.asia. Oke. Sekarang ya. Jangan lama-lama. Jadi untuk para penonton ataupun para penonton yang ada di Zoom atau YouTube kita. Dan juga penonton, sorry. Dan juga visitor yang ada di pameran saat ini. Jangan lupa untuk taruh kartu nama di bootnya Jababeka. Kalau dari panggung dari arah saya itu ada di sebelah kanan. Jangan lupa taruh name card Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti akan diundi akan memenangkan sebuah tas dari Jababeka. Dan juga dari souvenir dari partnernya Jababeka. Plus free konsultasi ya. Free konsultasi dari GetPaid dengan mengunjungi website www.getpaid.asia. Nanti di sana akan mendapatkan free konsultasi sekali lagi. Khusus di bulan Agustus. Nah tapi hanya hari ini sampai jam 5 sore. Atau saya tawar sampai jam 6 sore gimana? Kita tutup pameran jam 6. Ya boleh ya sampai jam 6 sore. Jangan lupa untuk menaruh name card di bootnya Jababeka. Kepada visitor di sini. Yang di Zoom yang bisa jawab apa kepanjangan Jababeka. Saya kasih giveaway. Kumpulin semua. Hadiahnya apa? Hadiahnya giveaway sama tas juga deh. Sama tas juga. Yang di Zoom. Yang bisa jawab kepanjangan dari Jababeka apa. Silahkan jawab. Kirim pameran Indo. Oke. Saya kasih juga giveaway tas Jababeka Dasri. Oke. Dengerin ya. Jadi ada 2 hadiah. Sorry. 3 hadiah in total. Untuk penonton kita. Dan untuk visitor kita. Yang ada di manufacturing Surabaya saat ini. Jangan lupa. Untuk menjawab. Apa singkatan Jababeka. Lalu untuk yang visitor yang ada di sini. Jangan lupa kirimkan kartu nama kalian. Ke boot Jababeka. Ada di sebelah kanan. Area dari panggung hospitality lounge sekarang. Jangan lupa. 2 hadiah sudah terbuka. Untuk kalian semua. Jangan lupa. Cuma sampai jam 6. Jam 6 hari ini. Jadi. Pergi serbu bootnya Jababeka. Ada di sebelah kanan. Taruh name card kalian. Dan nanti akan diundi. Hadiah-hadiah menari. Cuma sampai jam 6 sore hari ini. Gitu ya Pak Rudy ya. Pak Hilton ya. Ya oke. Oke. Sementara itu. Pemenangnya harus hadir. Pemenangnya harus hadir Bapak. Kalau enggak saya yang ambil tasnya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin sebelum kita tutup acara siang ini. Dari Pak Rudy ada yang mau ditambahkan. Dari Pak Hilton mungkin ada yang mau ditambahkan. Untuk conclusion kita sore ini. Oke. Sedikit aja sih. Saya cuma mau sharing bagaimana selama 2 tahun ini. Kita sama-sama berjuang. Dan eh ternyata kita semua di sini. Ya. Bagaimana kita semua bersyukur. Kita diberikan kesehatan, kebahagiaan sampai hari ini. Jadi. Yang mau saya sampaikan adalah. Bapak Ibu semua tetaplah berpikir positif. Ya. Dan optimis. Karena kita semua pasti bisa lewati semua ini. Dan kita semua bisa sukses. Terima kasih. Baik. Dari Pak Hilton ada yang mau ditambahkan untuk konkursi sore ini? Eh. Seperti yang Pak Rudy disampaikan. Kita harus tetap optimis. Gimanapun keadaan kita sekarang. Saya percaya bahwa. Kita pasti bisa lewati semua ini. Dan akan lebih hebat lagi. Dan lebih maju lagi. Dan SDM-SDM kita juga akan lebih. Eh. Lebih maju lagi juga. Demikian sih. Dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Untuk acara siang ini. Kita hari ini sudah berbicara banyak. Mengenai Industry 4.0. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang berada di Zoom. Ataupun di platform Youtube kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton acara kita siang hari ini. Ya. Jangan lupa kita selalu mengupgrade diri. Kita harus selalu siap untuk menghadapi what's coming next ya. Bapak dan Ibu sekalian. Saya Kartina Lydia Wati. Event dan Marketing Manager untuk Pamer Indo Indonesia. Pamit undur diri. Selamat siang. Selamat siang semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. 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 Terima kasih.